gambar-gambar berikut ini merupakan gambar yang digenerate oleh EI banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk mengenerate gambar-gambar seperti ini salah satu yang dapat kita gunakan untuk mengenai gambar sepertinya adalah ideogram bagaimana cara menggunakannya sebelum kita lanjut silakan klik subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru video dari kami untuk mengakses ideogram kita bisa masuk ke dalam ideogram.ei maka tampilannya seperti ini disini ada tempat untuk kita memasukkan kata kunci-kata kuncinya sebelumnya kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun Google kita ini beberapa gambar yang sudah digenerate menggunakan ideogram dan juga di bagian home dari ideogram kita dapat melihat berbagai macam gambar-gambar yang sudah digenerate oleh orang-orang lain saat sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan kata kunci di bagian ini misalnya saya akan meminta ideogram untuk mengenerate gambar seorang guru laki-laki yang berdiri berambut hitam memakai kacamata memakai jas hitam dengan kemeja putih memegang laptop dengan background gedung sekolah disini kita dapat memilih berbagai macam jenisnya misalnya 3d render lalu poster atau kita menyesuaikan dengan keinginan kita jenis foto seperti apa yang akan digenerate selanjutnya untuk mengenerate-nya disini ada pilihan ya ada V2 dan public dan kita pilih generate kita tunggu proses generatenya sampai selesai nah disini ada waktu berjalannya maka hasilnya adalah seperti ini ini gambar-gambar yang digenerate bisa kita lihat apakah sesuai dengan kata kunci yang kita gunakan atau tidak sepertinya hampir menekati ya dengan kata kunci yang kita gunakan untuk melakukan perubahan disini kita bisa klik remix misalnya dengan menambahkan foto seperti ini kita akan generate lagi dan kita tunggu beberapa saat hasilnya seperti ini hasilnya sudah berubah lagi untuk menyimpannya sangat mudah sekali ya kita klik kanan dan save image dan yang menariknya di dalam ideogram ini kita bisa mencari berbagai macam gambar dan kita disini dapat melakukan remix dari gambar-gambar yang dibuat orang lain sehingga kita akan lebih mudah untuk mencari kata kunci-kata kuncinya setelah itu kita klik generate maka nanti akan digenerate gambar baru lagi dari hasil remix yang kita pilih dari karya orang lain dan demikianlah cara penggunaan ideogram.iei untuk mengenerate gambar secara otomatis semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh